selamat menikmati dan lagi mobil tekor ya kondisi airnya habis lower semuanya di lower ya di sini ada tandanya warna hijau sama merah di tengah ini kondisi baik putih sama merah ini ini aki perlu disetrum dan merah di luar ini perlu ditambah air aki nah kalau ini merah di tengah ya perlu disetrum dan dari kondisi kita lihat ini lower ya ini sudah saya kulitkan air aki ini murah meriah murah ya kita coba aja hasilnya seperti apa air acu 9000 ya tempat saya ini ada chest aki ini trafo biasa dan saya tes tegangannya 25 volt 3 ampere ya dan ini smps ini 12 volt 10 ampere buat lampu ya kita coba mana yang bagus nanti kita coba yang ini dulu karena biasanya untuk mengecas tegangan harus di atas baterai itu sendiri ya kalau ini 12 paling tidak 14 16 atau jangan sampai lebih terlalu jauh jauh ya sekitar segitu dan ini 25 ini terlalu jauh ya mungkin bisa merusak aki tapi saya pinjem temen kata yang punya ini bagus cepet satu jam dah penuh itu tapi belum saya coba nanti kita coba yang ini dulu kita coba satu jam dan untuk tegangan ini setelah tes trot ya seharusnya 12 di sini cuma terukur sekitar 11 volt di atas ya ini plus 1 men kok 25 sewakit ini plus temen-temen Hai white cuma 11-12 ya nah ini kalau dibuat mobil dia drop nanti saya lihat videonya ya kita coba isi airnya dulu kita sampai di upper ini ya batas di atas ini ya kita isi dulu semuanya kita buka satu-satu pakai tangan saja untuk membuka dan mengencangnya mengencangkannya ya nanti biar mudah nanti pembukaannya yang set gitu aja nah kita isi seperti itu kondisinya kita isi dulu kita skip nah ini sudah terisi air sampai upper ya sebenarnya sudah saya isi ini sudah perkurang ya terus saya connect ke switching SMPS ya ini belum saya colokan belum saya colokan baru connect ini sudah nyala lampunya ya di katornya ini tegangannya masih ada 11 volt tadi saya tes 11 volt 12 volt ya ini kita menyala oke kita colokan apa yang terjadi oke ini sudah saya colokan sudah menyala kita tes tegangannya 12 volt ya 12 volt kita tunggu 1 jam ya kalau sekarang ini pukul berapa pukul 11.39 oke nanti kita mungkin jam 12 setengah 1 lah kita copot apakah dia sudah 12 volt atau masih 11 volt tidak tidak mengisi kita tunggu saja ya dan ini untuk tampilan ini masih sama ya cuma tanda merah titik di tengah ya kita tunggu apakah dia berubah oke teman-teman ini sudah beberapa jam ya tadi 11.13 11.13 berapa tadi 11.39 sekarang sampai jam 3 malah setengah 12 setengah setengah 1 1 jam setengah 2 2 jam setengah 3 3 jam 3 jam setengah 3 jam lebih ya oke kita matikan untuk disini tidak muncul warna hijau ya belum muncul warna hijau sedikit jika kita coba saja di mobil bagaimana hasilnya menggunakan chest SMPS selama 3 jam lebih untuk perhitungannya ada di google kalau 10 ampere sekitar 3 jam 4 jam ya tapi ini saya coba dulu hasilnya oke ini saya mau pasang ya ini saya amplas dulu kita pasang negatif dulu teman-teman biasakan negatif dulu biar aman ya kita kencangkan dengan kunci pas 10 kita skip saja oke lampu disitu sudah nyala ya kita coba nyalakan bismillah bismillah kaya enak laut teman-teman satu.. dua.. tiga.. Bismillah nggak mau nyala teman-teman berarti mesinnya ada sesuatu ya Alhamdulillah nyala temen-temen kita biarkan panas dan mengisi pengisian aki berhasil teman-teman menggunakan smps selama 3 jam lebih sedikit ya setengah setengah 12 lebih 9 sampai jam 3 setiap itu menggunakan smps 12 volt 10 ampere ya lumayan hasilnya dengan tegangan yang sama 12 volt 12 volt 3 jam kalau pakai yang sebelah tadi 25 volt saya cek saya takut agenya rusak ya ini sudah cukup ya nggak perlu tes menggunakan ag yang sebelah lagi masih punya temen takutnya malah rusak ya jadi dicoba tes menggunakan test ag smps 10 ampere berhasil teman-teman sekian jangan lupa like comment dan subscribe-nya Oke saya penasaran kata-kata tegangan ketika mesin nyala polisi ya ya 14 teman-teman udah saya bilang di atas tegangan ini pakai api baterai ya 14-14 ya cukup saya jauh-jauh sampai 2.5 berbahaya ya untuk masalah api ya Oke kita biarkan saja biar dia menerces beberapa menit ya